Nah, ini gacom gue, menyerang ya Jedeer, 5,7 juta, gila Oke, gue ada info nih, buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak Atau diamond-nya banyak ya guys Kayak King of Factor All-Star, The Game of Legends, The Game on Rearise One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle Seven Delicine Grand Cross, sama Yu-Gi-Oh Dwelling ya guys Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintan Akun, harganya murah Contact-nya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen, kita balik lagi di game Pokemon ya Pocket Incoming guys Ya buat kalian yang mau top up game Pocket Incoming Kalian bisa top up sama S1 Game Shop ya guys Harganya lebih murah dibanding di shop ya Ada IG-nya, ada WA-nya, ada FB-nya Kalian bisa tanya sama admin-nya ya Oke, video kali ini gue mau kasih tau gift card yang baru ya Semalam kayaknya ada yang kasih tau gue Bang, ada gift card baru bang, nanti kita cek Discord-nya ya Begitu sekaligus mau bahas Adventure Road ya Adventure Road, stack 110 sampai 119 ya Oke, kita ke Discord-nya Pocket Incoming ya Namanya Path Adventure tuh guys ya Ya, semalam ya, jam 7.25 ya guys Dari si Skara, dikasih tau ada gift card baru nih Monday gift 09.20 ya Monday gift 09.20 guys Langsung aja kita tes ya Gift card Nah, sini Cus Oh, udah lama gak dapet 100 diamond ya Oke, sekarang kita langsung aja ke Adventure Road ya Disini gue di stack 110 Udah sekitar 2 mingguan gue gak bisa lewat guys Tapi semenjak kemarin Ya, garcom gue udah B11 Itu ngelewatinnya udah gampang banget cuy Ya, jadi ini stack paling nyebelin ya Stack 110 guys ya Kalian ngelesainnya Mesti ada AOE yang GG Ya, antara garcom B11 Kalau gak mau ultrace B11 Kalau gak kalian pake tim debuff ya Kriogona, Articuno sama Sizer B11 Itu bisa juga Atau kalian Sultan sih Sultan sih pasti lewat ya Oke, disini nyebelin banget Ya, sumpah loh stack-nya nyebelin banget disini ya guys Cuman gara-gara gue punya Garcom ya udah B11 Jadi gampang banget sih Ih, langsung aja kita liat ya Disini gue 2 ronde selesai guys Oke, buuuu Boom, tuh sakit banget ya Gila ini udah mulai 110 ke atas itu musuh-musuhnya udah mulai sakit banget ya Apalagi ini ada si Kampret Articuno yang gak beku-bekuin ya Nah, tuh garcom gue guys Ya, liat nih Boom Belar 5 juta 283 guys Wow 5 juta 283 Mantep jiwa Ya Kalau gak ada garcom B11 Gue gak bakal lewat sih Musuhnya keras-keras juga ya Soalnya ya Oke, Lugia Cus Boom 800 ribu Lugia guys Wow, ini keren juga ya Si Reperion ya Kalau gak salah ya 400 ribu Pukulan biasanya si garcom gue ya GG Kalau gak ada garcom B11 Gue gak bakal lewat sih Ya Terus lanjut ke Stake Selanjut-selanjutnya sih gampang sih Ya 111 ini gampang banget 112 gampang banget 13 gampang banget 114 nih 114 agak susah guys Ya ini Ini Apa tuyul-tuyulnya sakit banget Gila Ya gue meronda 4 tuh Yuk langsung aja kita liat ya 114 juga susah Ada siapa nih Macam ya Yang tangan empat ya Udah keras Ya Musuhnya sakit juga Mamam Wuh Wuh Keren juga ya Hehehe Wuh Ayo tuyul-tuyul kecil Mampus kau Gila keras bener 163 levelnya musuhnya ya Ayo Lugia Lugia nanti bakal gue ganti Apa enggak ya Lugia gue sih udah lumayan sakit loh Oke Grodon Grodon sih gue nemen guys Gak bakal gue ganti ya Grodonnya Boom Ada gapak buminya Earthquake-nya tiap ronde Itu gue nemen banget Gue masih galau nih Antara ngambil Dialga Kyogre Atau si Dian sih ya Kalau Mewtwo Minggu depan gue udah pasti punya Si Mewtwo sih Oke Boom Blar Waduh Gak mati cuy Oke Tinggal dua lagi Nah ini ya Sizer gue minggu depan B11 sih Wuh Dua setengah juta cuy Gila sih ya Garcom B11 Sizer B11 Itu udah Attacker Attacker rank S Tapi sakit banget ya Ya kalian kalau gak punya rank S plus Pake Sizer sama Garcom juga udah mantep sih guys Udah gitu yang susah lagi Stake ini nih guys Ada rekuasa ya Ini Ini kampret sih Nyebelin banget Sumpah loh Ini rekuasanya sakit banget Kita langsung liat aja aja disini Ya gue sini dua ronde guys Rekuasanya Susah Parah Gue juga lupa nih ya Gimana menangnya Kayaknya sih Garcom gue lagi sih Ini gue juga sampe berkali-kali baru menang guys Ya berkali-kali baru menang Wuh rekuasanya nyebelin banget kan Level 199 ya Parah Ada obat Oke Grodon 1,4 juta cuy Gila ya Kalau main critical tuh enak banget ya Lihat tuh Lihat tuh Aduh Wuh Ini apa Dusnoir ya Wah Masuk ke black hole guys Ke dunia gaib Tuh Tuh Rekuasa Gila Sakit 400 ribu Gila Ini Garcom gue Menyerang ya 5,7 juta Gila 5,7 juta Garcom guys Ya Kalau ga ada Garcom gue ga menang Serius Ya kalian mesti punya Garcom B11 Kalau ga mau Maltrash B11 sih Baru ngelewatin Adventure Road sih Gampang banget ya Kemarin-kemaren ada nanya Bang Ini Adventure Road susah-susah banget sih Ya kalian mesti punya AOE ya Baru enak ya 117 kayak gitu gue caranya ya 118 gampang 119 gampang 120 nih Ini ga masuk akal sih Gue Gue bingung sih Ini orang-orang bisa selesai Ini Ini Sultan-sultan semua yang bisa selesai ya Coba nih Kita tes kali ya Susah banget Gila Itu Grodon ya Grodon sekali ulti ya Di awal-awal ya Gue rata semua langsung Ya aneh Ga masuk akal Nih kalian liat ya Nih Grodon musuh ulti ini ya Ga apa bumi Atau Eh Sang rata kan gue Gila kan Parah 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 ga ada obat Ya Mau di battle again Sampai 100 kali juga Tetep aja guys Konyol Tuh Baru mulai aja Udah mati Baru mulai aja Udah padang mati guys Baru mulai ya Konyol Ini Grodon 3 ada dianci Gimana caranya Ngalainnya Gue juga bingung nih Kita liat Parah Sultan-sultan aja lah ya Gila ini sih Ga masuk akal sih Bener-bener Mesti pake tanker semua mungkin ya Oke coba kita liat Sultan-sultan ya guys Yang selesainnya kayak gimana ya Ada onset Ikan badut sama Malfice Ini 2 ronde 2 ronde 3 ronde Gimana cara Ceritanya nih Nelesainnya nih Kita liat coba Wow udah expired guys Battle history nya nih Kali udah lama banget ya Udah bulan lalu kali ya Ya ini Sultan-sultan sih Udah pasti bisa nyelesain ya VF 14 VF 15 Gak bisa juga Malfice bisa gak Gak bisa juga cuy Wah gila nih Ini pokoknya 120 nih Gak masuk akal sih Gue gak ngati Cara selesainnya gimana nih Oke kita arena sekali ya Arena sekali Kita mau coba Lawan siapa nih guys Oh gue ranking 30 ya Gak bisa ajarin depan-depan ya Bisa ajarin Sini-sini guys Ajar Luta Molters aja nih Kalah gue Gila Kalo Molters dia jalan Gue pasti kalah sih Gila Pokemon Steel gue Langsung kenyap cuy Kemarin saya hampir menang ya Pokoknya Garcom gue tuh Mesti darahnya tinggal dikit Ya Baru menang sih Ya Aduh Sayang ya Moltersnya musti harusnya Ngajar Garcom gue sih Ini kayaknya kalah sih Boom Terbang Terbang gue punya Grodon Gak apa-apa Aduh Garcom gue Taruh depan harusnya ya Mampus Gue punya Drengan Wah Aduh Moltersnya Ulti dulu dibanding Garcom gue Kalah nih Kayaknya Oke Entenya Waduh Gak mati kayaknya Oh mati Eh Gak mati cuy Wah Liatnya ulti semua mereka ya Ayo Lugia Gue gak Gue gak ngelag-ngelag nih Komputer gue Kayaknya mesti diganti nih Komputer gue sekarang udah gak kuat Main Genshin guys Genshin ngelag-ngelag ya Makanya gue sekarang udah gak pernah Nge-live Genshin Karena ngelag banget Komputer gue mesti diganti nih Kayaknya Parah Waduh Mampus 400 ribu cuy Entenya jalan Garcom gue kapan ultinya nih cuy Wah Kelar deh Boom Blar Oke Garcom Ini serangan terakhir gue nih Serangan terakhir gue Dari Garcom Oke Apakah bisa menang sodara-sodara Dead imun Kampret Nge-heal lagi Aduh Celaka dah Aduh Celaka dah Ih Dia kalau gak ada Lugia sih Gue menang ya Ini semua gak gara Lugia nih Nah tuh Emang kampret Kemarin juga tinggal sisa Lugia ya Gak bisa menang Emang Lugia tuh Kurang ajar ya Lugia ya Oke deh temen-temen Saya disini aja ya Pocket in coming Thank you guys udah nonton Jangan lupa di like Lupa komen Jangan lupa siar Jangan lupa subscribe Bagaimana yang belum Kita ketemu lagi video berikutnya Sore ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya